Negara-negara tertinggi eksekutif, wajib mengantisipasi dampak dimaksud, sesuai sistem hukum, sebagai Presiden Jokowi harus memiliki prinsip demi menjaga keutuhan nasional, dengan pola menunjukkan upaya yang serius ketimbang gunakan tanggapan politik melalui retorika yang menjelam-menjel serta pembiaran ambibu namun sok tegas dan sok jujur mirip pemimpin demagog atau keter pemimpin panghasut. Sehingga ideal jika Jokowi menerapkan diskresi simpati, utuh dan role model. 1. Memerintahkan secara terbuka kepada Kapolri, agar mencabut izin keramaian yang pernah dikeluarkan pihak Polri terhadap agenda Apel Akbar 2. Larangan keras diselenggarakannya acara Apel Akbar kepada pihak koordinator penyelenggara dimaksud serta mengimbau kepada masa pecintanya di tanah air dimanapun mereka berasal agar tidak datang ke Jakarta untuk menghadiri Apel Akbar pada Minggu, tanggal 22 September tahun 2024 3. Secara tegas mengatakan, jika imbauannya diabaikan oleh pihak penyelenggara sehingga masa tetap berdatangan, maka memerintahkan personil TNI dan Polri melakukan tindakan tegas terhadap masyarakat yang hadir di lokasi sekitaran tubuh proklamasi di Jakarta Pusat Sebaliknya, jika Jokowi tidak mengeluarkan perintah atau imbauan disertai larangan diselenggarakannya Apel Akbar dimaksud maka terhadap Jokowi tentunya bakal ada interpretasi dan prediktif dari berbagai kalangan publik bangsa ini bahwa Jokowi adalah individu selaku otak atau perencana di belakang layar pelaksanaan Apel Akbar dengan agenda politik melanjutkan wacana Presiden 33 periode yang terganjal oleh sosok tokoh nasional Megawati Soekarno Putri anak kandung biologis Presiden pertama NRI Ir Soekarno dan andaikan Apel Akbar dengan pola show of force ini berdampak negatif terhadap keamanan negara keos serta menimbulkan tragedi berdarah terhadap masyarakat WNI bahkan menjadi trigger lahirkan revolusi sosial sehingga bangsa ini mengalami jatuh korban manusia kerugian material serta imaterial maka beban pertanggungjawaban moral politik maupun keberlakuan sistem hukum harus dialamatkan dan dipikul utamanya serta diantaranya oleh Jokowi dan Kapolri serta para wakil rakyat yang juga selaku pejabat publik penyelenggara negara yang tak mau mudeng puncaret terkait eksistensi rencana agenda Apel Akbar dan segala resikonya atau gejala-gejala fenomena politik yang terjadi merupakan bagian politik teori konspirasi antara beberapa eksekutif tidak semua dan anggota legislatif tidak semua lalu bagaimana tindakan yang bakal atau telah diambil oleh Menhan yang jati dirinya bakal dilantik menjadi presiden Li apakah tetap bakal pasrah menonton ulah junjungannya yang bakal menyabot kursi jabatannya pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 oleh sebab force major dengan kebijakan sensitif negara dalam keadaan darurat sivil emergensi bahkan bisa terjadi lepas kendali dengan penetapan presiden bahwa negara dalam keadaan darurat militer Marsial Law lalu Jokowi menyerahkan kekuasaannya kepada pimpinan militer atau inisiatif militer melalui junta militer karena sivil dianggap tidak becus mengendalikan keamanan negara atau apakah semua ini yang telah terjadi dan bakal terjadi merupakan sebagai bagian dari lapisan skenario oleh sebuah pihak tertentu selaku operator dalam negeri atau luar negeri sebagai bagian daripada ulah para komprador ataukah kesemuanya perilaku apel akbar sekedar merupakan gejala-gejala tendensius dari orang atau kelompok orang yang mengaku sebagai pembela Jokowi dengan kompensasi atau himbal balik take and give atau sekedar atik masa lalu Jokowi dengan 100 dusta lebih dan kekeliruan atau pelanggaran kebijakan politik kriminalisasi termasuk dugaan publik penggunaan ijasa palsu dan atau nepotisme serta pembiaran atau obstruksi of justice terhadap perilaku korupsi keluarga dan kroninya Anwar Usman, Gibran, Kaesang, Bobi dan Kahian serta Air Langgaches Oligarki Andai saja hal apel akbar yang merupakan inisiatif representatif ex-pendukung pro Jokowi maka benang merah politik yang menggunakan metode political stressing ditujukan kepada penguasa pengganti Jokowi agar berlaku ewu-pakewu sesuai adat ketimuran lupakan rule of law atau bangsa ini harus tutup buku untuk menuntut terhadap ex-presidentry Ketujuh, ataukah Prabowo justru akan bertindak tegas selaku menhan untuk melibas kerumunan apel akbar tanggal 22 September tahun 2024 sebelum pihak-pihak yang terprovokasi memicu kekacauan caotik atau revolusi sosial dengan segala implikasinya termasuk batalnya Prabowo menjadi presidenry tapi seorang jenderal TNI serta ketum partai Gerindra yang bakal mendapat dukungan full dari para pendukungnya bahkan dari mayoritas bangsa ini jika versus individunya adalah sosok Joko Widodo dipastikan tidak mungkin Prabowo bakal diam menonton perampasan bakal kursi presiden miliknya sang jenderal tak mungkin memiliki selamat menonton!